Oke, ini adalah GAS, gabungan aku tentang Seniman Sunda. Ini sudah 14 tahun, Barang Tengah Guslo, Teis Dahlia, Kalama Malona, dan semuanya yang berasal dari Tatar Sunda. Nah, hari ini kita ngumpul, ini tuh kegiatan tahunan, tapi karena kemarin kan pernah ada pandemi, jadi sudah lama tidak melakukan kegiatan besar. Kita berkarya bersama, dan di sini tujuan utamanya adalah pengumpulan dana. Nah, itu tuh yang selalu kita lakukan setiap tahunnya. Jadi, selama 14 tahun ini, Arno, kita sudah memberikan bantuan kepada Seniman-Seniman yang membutuhkan, kemudian juga memberikan bantuan kepada semua teman-teman di Indonesia yang terkena musibah dan lain-lain sering tambahkan. Nah, hari ini targetnya itu kita mau mem-BPJS-kan 1.000 Seniman. Jadi, membutuhkan dana sebanyak-banyaknya supaya ada 1.000 Seniman akhirnya bisa mempunyai BPJS, dan juga tidak hanya dibutuhkan, tapi dibayarkan per tahunnya. Jadi, mudah-mudahan sedikit langkah yang kita lakukan itu bisa menarik. Setelah matang. Nah, hari ini memang... Kegiatannya gimana? Kegiatannya, kita bikin pertunjukan sesuai dengan ada senarionya. Nah, kalau saya itu disuruh Ngemsi, sebetulnya Ngemsi untuk penggalangan dananya. Kebetulan kan ada beberapa penjabat, teman-teman, sosial kita juga datang. Nah, saya yang menggalang dananya. Bersama Dantai Is, Amatkan Arman, ketua dua-duanya. Nah, sebelum Ngemsi, karena ini ada ceritanya, gue masuknya pakai tari topeng. Ini kalau tari topeng sih sudah tari andalan saya. Ini kan sudah dari tahun 97 saya, Alhamdulillah, bisa keliling dunia karena tarian ini salah satunya. Jadi, sekarang sebetulnya ini ide gue juga gini. Di depan Ngemsi ya, karena sekarang waktu buat latihannya nggak ada. Yang itu kan ada latihan di Dantai Is, berkali-kali. Tadi pagi juga kita latihan, nah gue tuh nggak ada waktu untuk ikut latihan. Hanya dipercaya untuk Ngemsi. Terus gue ngomong, nggak mau tuh, sejujurnya sih gue nari topeng grup. Oh iya, betul! Ya, salah. Gue tuh dari tadi, ngesel nih gue kenapa harus pakai topeng juga. Tapi yaudah, mudah-mudahan semuanya lancar.